Halo, kita dari Morning Morning, aku Danu, aku vokal, saya Surya atau Pak Ijo, main drum, Henry Orny, bass, saya Adi, gitar, saya Mark Untung, gitar juga, cerita tentang punks not bad, mohon mas Danu diri tangan, saya dulu, nanti baru mas Danu, punks not bad ini kita jadikan sebagai titel album baru kami, album EP, mini album, yang disitu sebenarnya menceritakan bagaimana kita berproses dari awal kita ketemu sampai sekarang, bahkan mungkin sebelum ketemu mereka sudah punya cerita masing-masing yang sampai sekarang kami tetap terus bersama, berkarya Dan akhirnya lahir mini album di tahun 2003 ini dengan The Punk Not Bad Sebenarnya Punk Not Bad ini juga menceritakan bagaimana sebenarnya punk itu bukan dianggap buruk Betul, jadi kita juga melihat teman-teman kami, mas-mas kami, pendahulu kami, kayak Beberapa orang yang mereka tetap konsisten dengan musik-musik punk, dengan gaya hidup mereka, mereka punya komitmen, mereka punya tanggung jawab yang tetap mereka jalani sampai sekarang, termasuk Mas Mendes misalnya Mas Mendes ini juga salah satu teman kita ya Yang lama juga dan masih berada di jalannya dengan musik, yang dia yakini, yang dia tekuni sampai sekarang masih terperkarya juga Yes Gak selalu dengan punk ya, tapi apapun jalur musik atau apapun yang kalian kerjakan aja Ya saya punk Tapi saya gak bad ya, jadi punk itu ya seperti yang dikatakan teman-teman tadi Kita juga memiliki hal yang baik, gak semua itu buruk itu loh, yang buruk itu cuma ya yang buruk tadi, yang lain baik ya Yang buruk karena mungkin Ya bahkan yang gak punk pun kadang juga mereka ya itu tadi Ya karena itulah manusia ya Mengeratus gitu loh Punk not bad Ya rata wadus ya gitu Oke oke gitu aja Tapi ada kemarin sempat ngobrol sama Mas Danu, punk not bad juga satu parodi ya dari punk not dead Jadi itu juga merupakan parodi tapi juga menggambarkan bagaimana punk itu tetap berkelanjutan Mereka punya petanggung jawab masing-masing yang sampai sekarang pun tetap dijalani gitu Skena Pop-Punk Skena Pop-Punk Yogyakarta saat ini Mas Danu, Mas Danu Ngobrolin tentang Skena ya Skena Pop-Punk Skena Pop-Punk aku gak begitu memahami Cuman kalau beberapa Karena aku sering nongkrong di tempat teman-teman yang mungkin gak Pop-Punk juga ya Aku nongkrong kan yang ding- 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 ding Jadi disitu ada beberapa Masuka musik yang lain ada hardcore ada punk ada yang lainnya Cukup sekarang cukup maju cukup banyak band-band baru bermunculan yang bikin single Mereka bikin tau-tau bikin album teman-teman juga Sekarang band-band kemarin yang udah ngeluarin album Gak cuman berhenti di album itu tapi Sekarang mengeluarkan album lagi Ya menurutku Sekarang perkembangannya oke gitu aja Tips band biar tetap bisa relevan Tipsnya adalah Jangan bergantung sama band kalau aku Tapi Kalian tuh menghidupi band kalian Jadi Jangan Kalau bikin band terus Bergantung sama bandnya harus bisa menghidupi ya Angel ya tau Tapi nih Sebisa mungkin menghidupi bandmu Ya menghidupi band itu Mungkin gampangannya ya Kalau saya apa Mengartikan menghidupi band ya Kalian Misalnya gitaris ini Beli senar buat latihan itu sudah menghidupi band Jadi kalau gak ada senar gitarnya Gak ada senar juga bandnya gak akan bunyi Iya Jadi salah satunya mungkin Secara sederhana kayak gitu Kalian janjian ketemu ngobrol juga itu Salah satu Apa ya bentuk Kalian peduli dengan band Seperti itu ya mungkin Meskipun di waktu berjalan juga banyak Konflik atau banyak Banyak Apa namanya Kendala Itu juga Salah satu Ujian Iya Misalnya Vokalisnya rumahnya di Semarang Terus Personel yang lain rumahnya di Jogja Nah gimana janjiannya Supaya bisa mengatur Tetap Latihannya di Ketemu Latihannya di Banyak Banyak masalah Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan Personel yang lain itu Jadi satu Apa ya Kunci sih Supaya kita tetap bisa Berkarya Dengan band Kalian Begitu Tips band tetap awet Nah ini ada Tadi udah disebut sama Mas Adi ya Konfliknya itu Banyakin konflik Biasanya awet Anggu udur Latihan Ngobrol-ngobrol Terus Biasanya kan ada tuh Kayak Selisih paham Itu wajar ya Kalau kayak gitu ya Namanya bukan Konflik Ada tambah lagi? Ya Dari Sedikit Konflik Ada Beberapa yang Tidak setuju Ada yang pro kontra itu Yang bikin kita awet Kalau tidak ada Pro kontra mungkin ya Oh ya Selesai Pro kontra tapi Jangan lupa ya Ngalah Nera Ngalah ya Repot Ngalah terus Kadang tuh kita perlu Untuk Sedikit Adu Argumen Jadi Itu yang bikin Band Itu tetap Waras Jadi Kalau Kita gak adu Argumen Band itu gak Waras Contohnya Band itu harus punya WA group Itu penting Karena Biar gampang ya Itu biar gampang Jadi kan kita gak Setiap hari ketemu Jadi kita kalau Mau adu argumen Mau gelut Itu Paling Lempar-lemparan Stiker 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 Sang Saru Barang Biasanya Sang Wagu Sang Wagu Barang Jadi Hal 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 Kayak Gitu Mungkin Kalau Kita Dulu kan Morning Horty Dari tahun 2000 ya Jadi Kalau dibilang Di tahun itu Kita Belum Kenal sih Kayak Gitu Ya Masih SMS ya Itu mau bikin Group kan gak Bisa Jadi Kita harus selalu Ketemu Dan Mungkin Di awal-awal Tahun kita Belum terlalu Banyak Konflik Jadi Konflik itu Muncul Karena Ada Group WA tadi Jadi Itu yang bikin Morning Horty itu Masih Ada Sampai Saat ini Saya Nambah Boleh mas Boleh Jadi selain Personal itu sendiri Selain Kompetmen antara personal Itu juga Teman-teman itu Juga salah satu Pendukung Untuk kita Tetap bisa Awet Sampai sekarang Karena Ya mereka Yang akan Men-support kita Mereka yang akan Membantu kita Dalam Hal apapun Rencana Morning Horty ke depan Oke Mungkin Kemarin kita Pernah Atau ada Ketemuan sedikit Buat Teman-teman kan Kita itu Mau bikin Live studio session Ya Dan formatnya Emang bener-bener live Nanti Ditunggu aja Mungkin itu Planning pertama sih Sebelum kita Memperkenalkan Mini album kita Lagu-lagu yang lain Mungkin nanti kita Bakal bikin Video Atau visualnya Selain audionya Udah ada Kita mau Bikin Studio live session Tadi Itu ya mas Dan Sementara baru itu Mungkin Semoga bisa Merealisasi Tour Apa ya Seperti kecilan aja Kalau bisa Ya mungkin Kita kan Ini tadi Habis ada Studio session Juga di Dogios Record kan Jadi Mungkin Acara-acara Semacam ini Bisa terus Dilanjutkan Kreatifitasnya Ditumbuhkan lagi Biar Wadah Buat teman-teman Yang pengen tampil Yang mereka Tidak ada budget Atau apa itu Bisa Dipublish Lewat Misalnya Dogios Record disini Thank you banget Buat Wadah Tim-timnya juga Semua disini Mas Menus Mas Menis Mas Menus Semuanya Ada beberapa Rencana ya Planning yang nanti Morning Honey akan Lakukan Tapi juga nanti Akan ada Banyak Kesempatan Yang mungkin itu Di luar Rencana Di luar Planning Sama Kayak album Pang Not Sebenarnya Tidak ada Planning Panjang dari Awal Kebetulan Pas ya Ada Kesempatan Kita bisa Ketemu bareng Duitnya ada Ya akhirnya Jadi Album ini Jadi nanti Semua Rencana itu Insya Allah Nanti bisa Terrealisasi Begitu Jadi Morning Honey ini Termasuk Selain dia tadi Mengusung Pang Not Bad Kita juga Pang Not Planning Kita gak ada planning Sebenarnya Jadi Karena kita semua Sudah punya kesibukan Masing-masing Kerja jadi Jadi Kalau pas kita Ada Waktu Kita sempetin Ketemu Latihan Mungkin Kalau ada Saweran Naik panggung Kita bakal perform Seperti itu Jadi Biar ngalir aja ya mas Jadi gak ada Planning tertentu Buat dari kami Sebenarnya Lebih Kita lebih ke Ngalir aja Pengen ini Ini Pengen itu Itu Kalau gak pengen Apa-apa Ya wis Lebih ke Memeng Biasanya Hehehe Hehehe Oke Teman-teman Biar nanti Dogios Records Semakin produktif Mereka bisa memberi ruang Memberi wadah ke teman-teman Skena musik Atau band-bandan Atau bahkan Apa Teman-teman Unit kreatif yang lain Kita subscribe Youtube Official Youtubenya Dogios Records Dogios Records Dan juga Jangan lupa di like juga Di like Subscribe Comment Share juga Share Share juga Share jangan lupa Yap Di Youtube Selain Youtube Juga ada Instagramnya Dogios Records Di cek juga Jangan lupa Jangan lupa juga Follow Moring YK Like Dan subscribe juga Youtubenya Ya Terus Instagramnya juga Biar kami tambah Teman Tampak punya teman Soalnya Temannya dikit Ya Oke Terima kasih Dogios Records Terima kasih teman-teman Sekalian Terima kasih Dogios Records Sampai lagi